Intro Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M Untuk membuat kapal, ternyata tidak semudah yang dibayangkan Sebelum kapal dibuat, maka akan dilakukan berbagai macam tahapan, seperti pengujian model Uji model ini dimaksudkan untuk memastikan kapal memenuhi spesifikasi yang ditetapkan sebelum digunakan secara komersial Baru-baru ini, perusahaan pupuk Yara dari Norwegia meluncurkan kapal canggih bernama MV Yara Birklen Kapal ini adalah kapal kontener elektrik otonom pertama di dunia Kapal ini dibangun untuk mencapai komitmen Norwegia untuk visi zero emission pada tahun 2050 Pada uji coba pada November 2021, kapal Yara Birklen berlayar dari Horten ke Pelabuhan Oslo di Norwegia Selama perjalanan, kapal ini dapat melakukan loading kontener secara otonom di pabrik pupuk daerah Dan total 100 kontener dapat diangkut oleh kapal ini Kapasitas daya kapal ini sekitar 7 MW Dengan daya sebesar itu, kapal ini dapat memberi daya untuk 90 mobil Tesla Yang menarik, tidak ada kru manusia di kapal selama perjalanan Kapal ini beroperasi sepenuhnya dengan teknologi dan sistem komputer Sebelum kapal Yara Birklen dibangun, model kapal ini diuji pada fasilitas uji untuk memastikan kapal dapat berfungsi dengan baik Berbeda dengan pembuatan alat transportasi lainnya, pembuatan kapal memerlukan waktu yang lama dan sangat kompleks Dalam pengadaan kapal baru, ada beberapa fase, seperti perencanaan, desain, dan produksi Pada fase desain, meliputi perhitungan, uji model, dan lain-lain agar sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh konsumen Dalam uji model juga ada berbagai cara, seperti uji dengan perangkat lunak, uji dengan perhitungan manual, hingga uji model dengan towing tank Towing tank adalah fasilitas eksperimen yang berfungsi utama untuk menghitung dan menyelesaikan masalah-masalah pada hidrodinamika kapal Towing tank pertama kali diperkenalkan oleh William Frauday pada tahun 1870 Saat itu towing tank hanya digunakan untuk mengukur resistansi pada model kapal Sebelum melakukan uji model kapal, desain gambar akan dibuat menjadi skala kecil yang terbuat dari kayu, lilin, GRP, gelas reinforced plastik, dan lain-lain Pembuatan model kapal meliputi propeller, lambung, dan lain-lain tergantung dari tingkat kesulitannya Kadang-kadang pembuatannya ini membutuhkan waktu yang cukup lama Kemudian model akan diletakkan pada towing tank Panjang dari towing tank ini bisa mencapai ratusan meter Fasilitas ini dirancang dan dilengkapi dengan sistem pengontrol suhu, kelembaban, sirkulasi udara, dan kondisi lingkungan lainnya Karena jika suhu air berubah maka akan mempengaruhi hasil dari uji yang dilakukan Secara umum proses uji pada towing tank dilakukan dengan cara menarik model kapal menggunakan towing carriage Towing carriage adalah sebuah platform yang dapat bergerak melalui sistem rail yang membentang dari ujung ke ujung towing tank Dan pada towing carriage juga ada berbagai peralatan canggih yang meliputi sensor, komputer, kamera, dan banyak lagi Uji pada towing tank antara lain calm water resistance, kemudian open water propeller test, hingga self propulsion Pada calm water resistance bertujuan untuk menentukan resistansi yang dibutuhkan oleh model kapal dengan kecepatan yang ditetapkan pada kondisi air tanpa gelombang Selama tes ini, para insinyur akan merekam daya pada model kapal di setiap kecepatan yang ditetapkan Lalu, open water propeller test adalah pengujian yang dilakukan pada kinerja propeller atau baling-baling kapal untuk mendapatkan propeller efisiensi Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan daya dorong yang dihasilkan serta mengurangi konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan untuk menggerakkan propeller Propeller efisiensi mencakup desain baling-baling, kecepatan putaran, dan lain-lain Propeller akan ditempatkan pada strut, di mana strut ini terdapat sebuah motor yang dilengkapi dengan dinamometer untuk mengukur torsi serta RPM dengan kecepatan yang telah ditentukan Pengujian ini membantu dalam pemilihan dan perancangan propeller sehingga sesuai dengan kebutuhan kapal yang akan dibuat nantinya Kemudian, ada juga self propulsion test, yaitu pengujian yang melibatkan kombinasi model kapal dan propeller Propeller akan dipasang pada model kapal lalu diuji secara bersamaan Pada model kapal juga dipasang motor listrik dan dinamometer Dalam prosesnya, model kapal ini serta propeller akan digerakkan dengan towing pada kecepatan yang sudah ditentukan Pengujian model kapal juga bisa dilakukan pada fasilitas yang bernama wave basin Tempat ini lebih besar dari towing tank serta dilengkapi dengan wave marker untuk membuat gelombang buatan Salah satu wave basin yang dilengkapi dengan peralatan tercanggih adalah milik Universitas Iowa di Amerika Serikat Untuk membangun wave basin tersebut membutuhkan biaya sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 72 miliar rupiah Pengujian di wave basin ini, model kapal akan melakukan berbagai macam manuver Seperti gerakan zigzag, berputar, hingga skipping Pada skipping, model kapal akan diuji dalam kondisi gelombang yang mendekati kondisi laut sebenarnya Kemampuan sebuah kapal untuk menjaga stabilitas serta performa yang baik saat berlayar di laut terbuka atau dalam kondisi laut yang bergelombang dan gelombang yang dihasilkan pada fasilitas ini dapat menghasilkan gelombang dengan ketinggian yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan Di tempat ini juga terdapat wave absorber untuk meredam atau menghilangkan gelombang setelah pengujian selesai Kelebihan dari fasilitas ini adalah dapat melakukan pengujian dengan skenario yang mirip seperti di lautan Pada Universitas Iowa, data yang diperoleh akan digunakan untuk mengembangkan software komputasional fluid dynamics sehingga kedepannya pengujian model tidak dilakukan dengan metode konvensional lagi melainkan hanya menggunakan simulasi 3D saja Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!